Saudara Gedung Baru RSUD Dr. Sudarso Pontianak diresmikan oleh Presiden RI Jokowi Dodo selasa sore 9 Agustus 2022. Dengan adanya Gedung Baru, rumah sakit tanpa kelas tersebut dapat membuat pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin baik. Mulai dibangun sejak 24 September 2019 lalu, Gedung Baru 6 Lantai RSUD Dr. Sudarso Pontianak akhirnya diresmikan oleh Presiden RI Jokowi Dodo selasa sore 9 Agustus 2022. Rumah sakit ini dibangun dua gedung masing-masing 6 Lantai, terdiri dari Gedung A yang dipungsikan untuk rawat inap dan Gedung B untuk pelayanan ruang operasi, UGD, dan lain-lain. RSUD Sudarso yang sebelumnya hanya memiliki satu ruang operasi, kini sudah memiliki 14 ruang operasi, 277 tempat tidur, dan satu ruangan X-ray, serta melayani pasien tanpa kelas. Presiden RI Jokowi Dodo berharap, dengan resmi beroperasinya rumah sakit ini, pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat semakin baik, dan dapat menjadi rumah sakit terujukan terbaik di wilayah Kalbar. Selain itu, masyarakat juga diminta tidak lagi berobat ke luar negeri. Saya itu paling sedih. Kalau mendengar, ada warga negara kita yang sakit, kemudian perginya ke luar negeri. Ke Malaysia, Singapura, ada yang ke Jepang, ada yang ke Amerika. Dan khusus untuk Kalimantan Barat, dan mendengar, banyak sekali yang berkucing. Berapa capital outflow kita, uang yang keluar untuk membiayai yang sakit dan keluar negeri, lebih dari Rp110 triliun setiap tahunnya. dari sebab itu, pada saat Pak Gubernur menyampingkan kepada saya, Pak, saya minta bantuan kepada Pemerintah Pusat. Saya akan bangun gedungnya, kami minta bantuan dari Bapak nanti altesnya. Saya jawab saat itu juga, bangun, altesnya saya siapin. habis Rp205 miliar, altesnya juga kurang lebih Rp200-an miliar. Ini yang namanya gotong royok. Untuk menyelesaikan tadi uang yang harus keluar, karena tidak siapnya rumah sakit ini. Jadi saya cek, ada 277 tempat tidur, cek ruang operasi, cek ICU, semuanya saya lihat sudah super modern. Saya ingatkan, enggak usahlah kita keluar. Di sini sudah siap dan cukup untuk menangani kasus-kasus yang terakhir. Pembangunan rumah sakit ini diawali dari semangat. Yang ketiga itu, saya baru dilantik jadi kebunur, beberapa bulan kemudian menghadap Bapak. Yang saya minta waktu itu altes. Dan Bapak langsung perintahan saya ketemu dengan Menteri Kesehatan. Bapak janjinya Rp150 miliar altes. Alhamdulillah semuanya sudah. Semuanya. Nah, karena waktu itu Bapak semangati kami akhirnya gedungnya langsung kita bangun, Pak. Senilai Rp250 miliar yang terdiri dari instalasi gawat garurat 22 tempat tidur, rawat inap 82 tempat tidur, rawat inap maternal 25 tempat tidur, yang keseluruhannya Rp277. Kemudian di komplek ini juga dibangun rumah sakit infeksius untuk 100 bed kita mengantisipasi ketika pandemi COVID menjadi endemik. Nah, itu tekanan negatif semua. Alhamdulillah rumah sakitnya tidak dicampur. Nanti pasien infeksius tidak dirawat di sini, Pak. Tapi dirawat di rumah sakit sendiri di belakang. Presiden Jokowi Dodo juga mengatakan pembangunan gedung RSUD Dr. Sudarso memakan anggaran lebih dari Rp200 miliar untuk alat kesehatan atau ALKES seluruhnya dari pemerintah pusat. Tarjan Sopian Ruai TV mewartakan. Terima kasih telah menonton!